Halo semuanya Tanda tanda mau watuk Hari ini si sapi Nongol lagi dengan Warna baju yang sungguh sangat Ngejreng ya Kamu mau masak apa hari ini sapi Godong butin Mau dimasak apa Ini pokoknya mau dimasak endol Nanti rasanya seperti daging Kok bisa Namanya juga riset pengarang indah Dan sekarang Saya langsung memetiki daunnya Ini daun yang muda Dengan daun yang Acara ini Disponsori entah oleh bakulapa Itu gak ngerti Ini daun yang muda Dengan daun yang tua Dipisahkan dulu ya Karena nanti pas akan direbus Posisi memasukkannya itu dibedakan Yang muda itu Terakhir yang Tua itu duluan Dan acara metikinya Sudah rampung ini Ini yang muda Saya taruh bawah ya Yang tua saya lepokkan Di dalam baskom Dan yang ditaruh di bawah Sapi itu yang kotor Nanti kan dikumbah juga Lagi ini Mejanya juga bersih Kok tenang baik Dan sekarang Langsung Saya akan Guduk air Sudah cukup Banyak banget Saya ngerbusnya Karena daunnya juga Banyak gitu ya Langsung saja Kita guduk Terus Gudungnya Akan saya kumbah Ini Saya nyucinya Paling cuma Dua kali dulu Sekarang Setelah dibilas Tiga kali Ini akan saya Beri garam Lig Mestede Inilah ya Untuk Menghilangkan Siapa atau ada Binatang-binatang Yang masih hidup Disini Kita gak melihat Kadang-kadang Nanti Setelah Direndam Sekitar Dua-tiga menitan Baru dibilas Maning Terus yang mudah Nanti akan Juga diperlakukan Begini Tapi Nunggu dulu Ini ya Karena Akan yang akan Direbus yang tua dulu Baru nanti yang mudah Dan sekarang Saya akan menyiapkan Bumbunya Bumbunya pertama Ada bawang merah Bawang putih Saya bawang merahnya Pakai berapa Sijilorot Teluh Bapak Limang siung Dan bawang putihnya Nanti mungkin Pakai Tiga-empat Siungan Ini saya Bersihkan dulu Gak apa Video ini Mendadak ini Jadi ini Gak ada persiapan Dulu ya Air di wajan Sudah Blekutuk Blekutuk Langsung saja Ini direbus Ini direbus Sampai Empuk Dan nanti Di tengah jalan Saya akan memasukkan Yang muda Yang daun mudanya Tapi gak akan Saya pidokkan Yang penting Tahu-tahu Nanti sudah Sudah matang Semuanya Sambil menunggu Itunya Empuk Lek Godong putih Sekarang Saya akan Menyiapkan Bumbu Yang akan Saya haluskan Pertama Ada cabai Dan yang kamu Gak bilang Cabai Dari awal Sapi Ya kan Tadi pas Bersihin Si berambang Sama si Bawang putihnya Saja Berombang 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 itu Apa sih Sebenarnya Oh Belum tahu Lelike berambang itu Bawang merah Dari kemarin-kemarin Saya memang seringnya Ngomong Berombang 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 Saya Rajang-rajang Dulu ya Karena takutnya Nanti kalau di blender Gak betul-betul Bisa halus Daripada Saya di prank Ya lebih bagus Di Beginikan saja Dulu ya Bawang merahnya Sudah saya masukkan Semalik Sekarang tinggal Bawang putih Ini bawang putih Juga saya rajang Karena biasanya Bawang putih yang Justru lebih Ngayal Daripada Berambangnya Kalau pas di Ini ya Pas di blender Dan Disini saya juga Akan Menggunakan Kemiri Kalau Lelike Gak suka Kemiri Gak usah Pakai Tapi kalau Bawang merah Bawang putih Usahakan pakai Lelike Tapi kalau Lelike Gak suka Gak usah pakai Gak apa-apa Sesuaikan dengan Selera masing-masing Baik Eh Ini akan saya Beri minyak goreng Dulu Minyak gorengnya Ilmu kira-kira Yang penting Bisa untuk Menumis Begitu Langsung Di Ewis Ewis Saja Sudahlah Sudah Lebih dari Tiga menit Saya Blender Kalau nanti Ternyata Masih Ada yang Blondo-blondo Ya Nasi peksi Sapi Daun Budi Ini dah Matang Lik Terus Saya siram Dengan Air Dingin Beneng Air Keran Sapi Gak apa-apa Air Keran Nanti Kan Ini Akan Saya Masak Lagi Semisal Lelike Menggunakan Air Es Silahkan Menggunakan Air Es Biar Proses Memasaknya Gak Terus Berlangsung Dan Ini Lik Harus Diperas Sampai Betul-betul Kering Ya Maksudnya Gak Banyak Airnya Maning Dan Setelah Itu Daun Singkong Bindaun Budine Akan Dirajang Yang Lembut Begitu Ya Cus Seperti Biasa Nelike Ambil Ambil Talanan Terus Kemudian Yaudah Ini Langsung Di Iris Iris Yang Lembut Lembut Sekali Lelike Ini Kalau Lelike Mau Menggunakan Food Processor Untuk Mencincang Nya Juga Monggo Seterah Karena Disini Kita Memang Perlu Yang Lembut Selembut Apa Si Sapi Selembut Hati Guruk Dala Lelike Anggup Saya Ini Lembut Seperti Ini Bentuk Selanjutnya Ini Akan Saya Masukkan Ke Dalam Baskom Akan Saya Beri Bumbu Mau Diberi Bumbu Apa Itu Sapi Garam Merica Kalau Mau Ditambahkan Ulegan Berambang Dengan Bawang Putih Saya Masukkan Garam Lelike Kemudian Merica Silahkan Tambahkan Micin Menggunakan Kaldu Kalduan Juga Boleh Terus Disini Saya Menambahkan Bawang Putih Bubuk Lelike Silahkan Mengulek Bawang Merah Dan Bawang Putih Saya Tidak Pakai Bawang Merah Karena Saya Males Ngulek Ini Saya Aduk Dulu Ya Lelike Diratakan Dulu Bumbu Nek Terus Selanjutnya Lik Disini Saya Menambahkan Tepung Tapioka Tepung Tapiokan Ilmu Kira-kira Saja Tidak Usah Terlalu Banyak Karena Ini Fungsinya Hanya Sebagai Lem Milit Bukan Sebagai Bahan Utama Sudah Saya Mungkin Memasukkan Sekitar 2 Sendok Apa 3 Sendok Makan Sudah Cukup Tepung Kita Aduk Aduk Kalau Misalnya Teksturnya Terlalu Kering Silahkan Tambahkan Air Airnya Tidak Usah Banyak Banyak Sedikit Saja Dan Kalau Sudah Tersampur Rata Ini Kemudian Dikepel Kepali Saja Nah Dibunder Bunder Begini Tuh Bisa Gak Susah Bikin Ini Kayak Bakso Godong Budin Ceritanya Tuh Gampir Sekali Mau Silahkan Lakukan Terus Begini Hingga Budin Di Belondo Dan Akhirnya Rampung Boleh Ngepel Itu Boleh Belondo Ini Punya Saya Gak Besar Besar Lik Kecil Dengan Jempol Saya Kayaknya Sama Kurang Terus Selanjutnya Sekarang Ini Akan Saya Goreng Lik Saya Menggoreng Menggunakan Majan Irang Dateng Ya Lik Ya Ini Menggoreng Menggunakan Api Yang Sedang Cenderung Kecil Biar Apa Jenengane Biar Aci Biar Tapiokanya Yang Di Bagian Dalam Juga Bisa Mateng Ya Dan Lili Jangan Khawatir Ini Akan Ambiar Karena Ini Lumayan Kenceng Ya Yang Tidak Kenceng Tapi Lumayan Kenceng Ini Kalau Mau Dibalik Juga Yang Mandan Asoy Mandan Lembut Lik Karena Perasaan Daun Singkong Ini Mandan Ya Mandan Sensitif Sayang Gorengnya Ini Tidak Terlalu Lama Lik Paling 3-4 Menitan Sudah Ya Langsung Saja Diangkat Tuh Hasilnya Seperti Keteng Tengah Kelihatan Kok Ya Tenang Baya Kelihatan Ini Bagi Lili Yang Penasaran Seperti Apa sih Wujudnya Setelah Dikoreng Tadi Kan Gambarnya Mantan Peteng Ya Hasilnya Seperti Ini Warna Hijanya Jadi Gelap Sekali Ya Peteng Warna Hijanya Itu Terus Sekarang Ini Akan Saya Mangsak Ya Dimangsak Apa Sapi Yang Menggunakan Bumbu Ini Saya Siap Siap Akan Menumis Lik Dan Diluar Sudah Geluduk Mungkin Ada Penghuni Langit Yang Sedang Main Mercon Di Langit Di Atas Sana Saya Kelalen Lik Ini Kan Tadi Sudah Minyak Ya Kok Saya Menambahkan Minyak Lagi Di Wajan Oh Alah Pekok Oh Alah Oh Alah Nah Kan Ini Walaupun Sudah Di Blender Lama Lik Masih Ada Lombok Ben Pekir Malah Brambang Bawang Cabe Itu Ya Dan Ini Punya Saya Minyak Kebanyakan Jujur Saja Lik Teripada Nanti Saya Dianun Lik 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 Minyak Kebanyakan Lik Ya Kena Angguhen Bodi Mengko Nah Ini Pokoknya Dimansak Dulu Sampai Ininya Sambalnya Matang Ya Sekarang Saya Juga Menambahkan Ini Daun Jeruk Sama Daun Salam Terus Kemudian Ada Sereh Sudah Napa Lik Ya Sudah Gelap Banget Langit Kalau Dibatam Terus Ada Juga Daun Kunyit Jemplung Kan Ong Sering Ong Sering Sering Santikan Lik Iyalah Mangsa Kan Nisi Sati Sungguh Santik Selipati Ada Tara Terus Selanjutnya Saya Tambahkan Air Nah Sudah Cukup Segitu Air Dibangsa Dulu Saya Tambahkan Garam Lik Maka Cemplung Saya Tambahkan Gula Jawa Nah Sudah Ini Kalau Mau Ditambahkan Misin Tambahkan Masukkan Tidak Usah Ragu Ragu Kalau Airnya Sudah Blekutuk Blekutuk Mendidih Langsung Kecilkan Api Gunakan Api Lilin Saja Kalau Saya Ini Ilmu Mengarang Indah Saya Tambahkan Santan Kenapa Ditambahkan Santan Karena Di Lukasnya Si Sapi Ada Santan Sisa Kemarin Bikin Apa Oh Sambal Tumpang Kemarin Menggunakan Sedikit Santan Ini Masih Ada Sisanya Tapi Ini Juga Tidak Dimasukkan Semua Ilmu Kira-kira Maning Lik Resep Dan Setelah Si Sapi Bosen Di Depan Kompor Langsung Sajinya Saya Masukkan Saya Man Khawatir Sebenarnya Lik Ini Takut Ambiar Setelah Dicampur Dengan Air Tapi Semoga Saja Gak Ambiar Kayak Susur Ya Mirip Susur Tapi Gak 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 Suka Lik Ini Gak Ambiar Saya Takut Ambiar Saya Gak Nah Lik Santikan Hasil Ini Belum Terlalu Lama Saya Mangsak Daun Kalau Lebih Lama Mungkin Akan Lebih Santik Lagi Tapi Udahlah Saya Begini Saja Karena Daun Singkong Sudah Ada Bumbu Nah Langsung Saya Matikan Kompor Lik Jus Ini Dia Lik Hasil Akhir Mangsak Sapi Santik Dan Ini Aromanya Indol Sekali Saya Yakin Lik Belum Pernah Mangsak Yang Model Stres Begini Mohon Silahkan Dicoba Lik Kalau Lik Yang Mencoba Resep Apa Ini Resep Bakso Daun Singkong Kameranya Ini Resep Bakso Rendang Daun Singkong Versi Anak Bium Tira Cush Saatnya Ngicipi Lik Sekarang Ini Saya Buka Dulu Bagian Tengahnya Seperti Apa Ya Nggak Ada Apa-apanya Wong Pancanol Nggak Ada Isinya Tuh Ya Modelnya Begini Lik Monggo Silahkan Olalah Bibet Ini Asli Endol Sekali Lik Nah Menyoba Lik Ini Wanginya Luar biasa Gurihnya Jangan Ditanya Ya Gurih Banget Terus Apa itu Lik Rasa Pahit Dari Singkongnya Kok hilang Ya Tadi Pas Masih Sudah Matang Setelah Dilepas Itu Saya Ngecipi Oh Udah Matang Si Anu Daun Singkongnya Tapi Kok Ada Rasa Rasa Pahit Setelah Dimasak Jepulia Nggak Ada Rasa Pahit Anak Sungguh Ngesatos Monggo Silahkan Dilihat Mencoba Nah Tuh Ya Gimana Apakah Kayak makannya Sapi Betul-betul Sudah Endor Kalau Ya Sesekali Saya Pengen Beli Makanan Di Luar Terus Di 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 Jadi Orang Itu Jarang Sebelan Belum Tentu Sekali Itu Entah Saking Medit Nya Entah Saking Nggak Punya Duit Wow Dan ini Rasa Daunnya Ya Pakso Rendang Ini Endor Sekali Kenapa Endor Karena kan Tadi Dari Gihak Kasih Bumbu Apalagi Kalau Lili Yang Mau Menambahkan Mecin Di Resep Ini Sedap Ya Letara Monggo Silahkan Dicoba Ternyata Habis Banyak Saya Makanya Memang Nggak Pakai Nasi Kenapa Nggak Pakai Nasi Itu Kalau Pakai Nasi Kan Nanti Cita Rasa Aslinya Kecampur Dengan Nasi Kalau Begini Kan Betul Asli Monggo Silahkan Dicoba Anak Gipeng Dura Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tetap Jaga Kesehatan Selamat Blok Blok Hey Hwa Eh Eh En En Si Di